376 jamaah haji asal Sumedang kembali dari Tanah Suci. Ribuan keluarga dan kerabat para jamaah pun berdesakan menjemput jamaah di gedung negara Sumedang. Salah seorang jamaah kloter 16 tersebut diketahui meninggal dunia di Tanah Suci. Ribuan warga serta sanak keluarga jamaah haji asal Sumedang, Jawa Barat, memadati halaman gedung negara. Sebanyak 397 jamaah tiba dari Tanah Suci. Mereka menyambut dengan haru kedatangan para jamaah haji tersebut. Dalam kloter 16 terdapat salah seorang jamaah haji meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji karena sakit. Anak almarhumah haji Amung yang ikut mendampingi selama berhaji mengungkapkan, ibundanya meninggal dikarenakan sakit ketika tiba di Mekah. Kepala penyelenggara haji dan umroh haji Ishak Nawawi membenarkan adanya seorang jamaah haji di kloter 16 yang meninggal. Hal tersebut dikarenakan sakit saat berada di Tanah Suci. Saat akan berangkat haji kondisi almarhumah dalam keadaan sehat dan tidak terlihat mengalami sakit, sehingga petugas tidak memberikan antisipasi. Diki Guntara, Bandung TV.